musantara script saya saya kemana-mana bawa pasti script musantara script jadi saya pokoknya saya muter kemana memperjuangkan aksara-aksara musantara yang aksara yang ada di Indonesia itu masuk di semua platform jadi kemana sepoknya kayak Pak Faik tadi kan pegon ya jadinya musantara script dan Libre Office for pendidikan bahasa Indonesia di Indonesia di Indonesia itu mengantarnya kita ada 781 bahasa 781 bahasa itu berdasarkan peta bahasa yang diketahui musantara script itu ada dua belas yang baru diketahui di Papua itu hampir tidak ada script tulisan dari Papua yang masuk unicode ini Jawa Sundar terus Bugis Rencang Batak Pekonama Kawi itu yang masuk unicode sekarang unicode itu apa jadi unicode itu standar nasional tentang bagaimana karena karakter itu mempunyai alamat masing-masing jadi contohnya ya ini ada 6 kalau tadi 7 karena masih contohnya jawabannya judul ring disitu mulai UA980 sampai UA9DF punya ring 96 itu ketentuan jadi kalau sampai pengen beli kalau buka unicode unicode itu oh saya pengen beli ikon ayam semisal ya ikon ayam digunakan untuk khusus saya itu bisa kalau ini kan secara jadi nanti unicode ini bisa dibaca di mana saja dalam arti yang seluruh operatif sistem ya seluruh operatif sistem itu bisa membaca terus Sundari C U1880 sampai U1B BF 64 kode terus balini C 1800 sampai sekian-sekian Bugis Batak lah lah Kawi ini yang terbaru baru masuk di ikon 13 baru dirilis tahun 2022 bahasa Kawi kita nggak tahu tapi orang lah disini kan ada yang kuliah jurusan bahasa daerah nggak nggak ada itu kan pasti kalau ngetik dan seterusnya itu kan dulu itu setahu saya eski itu dipakai untuk print apa namanya bahasa Jawa dan seterusnya nah sebelum kembali seterusnya ada javanis ada jawi javanis itu hanya coroko Nek Jawi itu Aksara Arab yang digunakan oleh suku Melayu Aceh Burudarussalam Malaysia Singapura itu menggunakan Jawi Aksara Arab yang dibakai suku Melayu kalau Pagon itu beda Pagon itu mewakili Hono Coroko Pagon yang memakili H 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 Nggak ada diharap, NG itu dulu pakai NG kayak jombang, itu pakai terakhirnya NG, akhirnya berhubung ada Pagon itu pakai N sama kaf titik atau heng titik tiga, NG, heng titik tiga. Terus selanjutnya ini, kaf ngeseskrip, Sundani seskrip, Kawi skrip, Baliti seskrip, Bugi skrip, Batak skrip, sama Pagon, Aksara Pagon. Ini bukan ketikan, ini adalah gambar yang saya copas dari Wikipedia, bukan ketikan, kecuali yang ini, kecuali yang Aksara ini ketikan murni. Kalau yang lainnya itu gambar, yang lainnya gambar, yang ketikan hanya Aksara Pagon itu. Semuanya, semuanya nanti, indonya itu ini sebenarnya. Sebenarnya kayak Batak, Bugis, sama Sundanese itu kan mirip kan. Kalau Javanese sama Balinese mirip, cuman beda. PR kita, PR kita itu mendevelop font dan menirim ke OS atau aplikasi untuk menjadikan default dependensi. Dependensi. Ya, dependensi. Karena apa? Karena ternyata, saya itu kemarin terlalu fokus di backend. Fokus di backend. Itu menyusun di backend ternyata tidak ada, apa namanya, font yang dikirim ke upstrip. Kalau di handphone, Google itu ada kan, bisa kan. Itu karena apa? Karena Google mengembangkan namanya handphonenya apa? Notol. Itu setiap operating system itu mempunyai, apa namanya, lisensi sendiri-sendiri kan. Contohnya, kita ambil dari Google, ditaruh di, apa namanya, di LibreOffice, kira-kira boleh nggak? Pokoknya, notol itu lisensinya gimana? Lisensi. Kan lisensi ada spidol nggak spidol? Ya, kalau satus lisensinya apa? Apri. Apri. Tapi boleh ditahu di lain nggak? Boleh, di komersial kayaknya. Free? Komersial. Ya, Pak. Ini kecewa, itu komersial. Nggak, free. Komersial. Free, telah. Itu kalau, jadi gini, kita nanti berbagi tugas, bagaimana sampe, tadi saya ngomong-ngomong sama Pak Sokipi, membuat font yang lisensinya bisa dikirim kayak ke LibreOffice. Jadi, orang nanti kalau install LibreOffice, defaultnya ada di situ fontnya. Nanti install Ubuntu, defaultnya ada. Jadi, kemarin saya, saya terlalu di backend. Jadi, ini misalnya script at config.os. Itu sudah beberapa dilakukan. Nah, masalah. Cuma, masalahnya adalah font tak. Jadi, kalau ngetik, itu nanti kotak-kotak. Ya. Kotak-kotak itu. Jadi, buat font yang memang benar-benar bisa dipasang di mana saja. Itu PR kita. Nah, efeknya apa? Efeknya, kita kan tadi untuk pendidikan bahasa daerah. Ya. Pendidikan bahasa daerah. Jadi, bahasa daerah itu bahasa yang dipakai setiap regional kan. Bahkan ada regional itu yang menggunakan beberapa bahasa. Contohnya di Jawa Timur. Jawa Timur itu di... Kalau secara bahasa Jawa, itu ada bahasa Jawa arek, Surabaya, Gersik, Sudarjo, kemana lagi? Itu arek. Ada bahasa Jawa Mataraman. Mataraman. Madiyun, Kediri, Ngawi, Magetan. Itu Mataraman. Ada bahasa, apa namanya? Madura. Madura. Madura itu yang digunakan pulau Madura, terus Jawa Timur, Tapal Kuda. Berarti ada tiga bahasa. Ada lagi, sungguh Tengger. Tengger itu Jawa agak beda. Jadi, bahasa itu perlu... Jadi, nanti efeknya ke sini. Terus, bahasa ini digunakan untuk apa nanti efeknya? Untuk siswa SD, SMP, SMA, bahkan anak yang kuliah di pendidikan bahasa daerah. Kalau di Solo, di Jogja sudah banyak kan? Namanya, kalau di Bali itu ajak Bali. Menggunakan budaya untuk diungkapkan ke Bali. Makanya banyak tulis-tulisan. Hono corok. Kalau di Bali, Hono corok kok ya? Di Jogja banyak. Kemarin saya dengar di Surabaya, itu mulai instansi UPD sudah harus ada pelakat bahasa Jawa, Hono corok kok. Nah, ini perlu. Makanya, disambil kita itu sebab, biar tidak, apa namanya, tidak hilang. Karena kita baru-baru tahu bahwa tulisan-tulisan di Indonesia itu sebenarnya sudah tua. Kita bukan bangsa yang baru, tapi bangsa yang sudah tua. Digunakan untuk pelajar bahasa Jawa. Bahasa, skrip, sama kultur. Bahasa itu tadi sebanyak 781, skripnya tadi 12. Kulturnya ya, kita nanti kalau Madura, Kalau saya pernah ke Pak Bekasan itu, Bahasa Madura itu menggunakan Hono corok kok. Meskipun bahasanya beda. Jadi, macam-macam. Bahkan ada bahasa-bahasa yang belum, atau tulisan-tulisan yang belum masuk ke Unicode. Tidak merisal beda pol di Ubuntu. Karena ini acaranya LibreOffice dan Ubuntu ya. Maka, ini, masalah kita tuh ini sebenarnya. Kalau config-nya, itu sudah. Config. Jadi, di dalam, nanti saya tunjukkan, Config di belakangnya itu beberapa sudah. Tapi, Fonta, yang belum. Fonta, Fonta itu font-nya. Itu yang belum. Itu kalau banyak, semakin banyak yang membuat, itu semakin bagus. Semakin bagus lagi, Fonta-nya, lisensinya, bebas. Bebas dalam, kan ada yang bebas yang membatasi, non-komersial. Kalau bisa, pokoknya bebas. Ya. Personal use. Ada yang, gratis, tapi harus download sendiri. Kan gitu kan. Macam-macam. Kalau bisa, bebas, pokoknya bebas. Bebas. Sebebas-bebasnya. Karena, kalau nggak bebas gitu, kita nggak, kita ketinggalan. Contoh, Jawi. Itu, kalau sampai melihat, coba sampai melihat, kode The Free Desktop. Jawi itu kan digunakan manusia. Di kode ID, miliknya Indonesia itu, nanti muncul, MS. Kita nggak pernah merawat itu, akhirnya, ya mereka ya, ya kan. Sebisa mungkin kita, kita nanti, coba nanti, Pak Song Ibi nanti sudah membuat, panduan membuat font. Belum selesai. Nanti kalau sudah dipublish, itu bisa membuat font apa aja, di situ font, untuk Unicode versi berapa, sampai berapa. Membuat font, tulisan Aten, dan seterusnya. Laini, gotong, kita nggak, karena kita open source, maka kita harus gotong, royong. Kalau mulai sendiri, jelas nggak mampu. Karena apa? Karena kita open source. Kalau nggak gotong royong, ya, namanya, superman ya. Jadi, kita nggak akan mampu. Karena apa? Karena kalau kita terlalu, egois, pokoknya saya, sendiri. Yang jelas, pokoknya kita, lisensinya jelas, bebas, credit-reitnya, kita cantumkan, itu aja. Atau memang, kalau sudah buat bebas, buat yang beli, nggak masalah. Tapi akhirnya ya, yang nggak ada yang gunakan, kan seperti itu. Nah, ini terakhir. Kita, kita saya tunjukkan, di belakangnya, kode di belakangnya. Wah, ini mid ya. Pengaturannya di mana, Pak? System. System. Terus? Pesat pengaturan. Nah, pesat pengaturan. Keyboard mana ini ya? Tata letak. Nah, coba, ditambah. Lupa, agar bisa, Pak. Coba, eh, Jawa. Mana, Pak? Jawa. 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 Kok nggak ada, Pak? Sudah ada Jawa, sudah kepasang, Pak. Sudah kepasang? Ya, di atas itu. Jawa. Ini sudah bisa ketik? Bisa. Coba, yang lain, yang lain. Bahasa. Kalau dulu di Bali, Black One dulu, nanti baca Jawa. Mana, Pak? Baru-baru masih juga. Kan baca. Bali, mana, Pak? Ketanya nggak beli. Insta, gue, gue bilang, terlihatan. Bahasa. Bali, mana, Pak? Jawi-Jawi, kibota Arab, Arab Melayu, Poletik. Kalau mau baca, ini taruhin mau. Ini, taruh berapa, Pak? Awenya? Berapa. Tidak, ini, Pak. Ini lama, ini. Seharusnya, Jawa sudah ada. Terus, Kawi sudah ada. Yang, laptop itu tadi, ada. Bugis, Bugis. Bugis apa? Mana? Bugis. Bugis. Bagaimana? 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 10. 10. 10 lama ya? 12. Wah, iya benar, tidak ada. Jadi, Jadi langsung ke terminal ya, terminal, mana Pak? Terminal di? Perkankas sistem ya. Perkankas sistem ya? Perkankas sistem. Sia, jenoknya? Sia, jenoknya. Jemaatnya. Sia, jenoknya. Jembatnya. Luka? Ya, jenoknya. Jembatnya. Jembatnya. Jembatnya, jembatnya, jembatnya. Bisa jenoknya. Terima kasih. di situ kok gak on ya, begini ya nah X, iya SKP kemana XRP? oh.. X dengan tanam ke atas-atas bagi saat kemana habis juga oh ini XRP ya? iya full file oh.. oh.. berarti teripidasi nah ini coba sekarang Indonesia itu mana? ID ID ya? betul 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 ini kode kode backendnya ini dulu itu bukan Indonesia Indonesia gini terus Arab Melayu, Malaysia ya? dulunya atau bagaimana Pak Pak Iq? itu yang dipakai Malaysia yang dipakai Malaysia Arab Melayu masuk Indonesia masuk Indonesia nah kalau Pegon sama Jawi itu meminjam Arab jadi unicode nya itu meminjam Arab ring nya Arab tidak cuman fontanya itu kalau kepingin jim tt3 nt3 kaf tt3 itu harus membuat sendiri nah indonesian Arab ini kayak gini Hamzah nah ini ini pasti ini Arab ini sebenarnya kelihatannya hint tt3 U0762 terus C nah sekarang ini kan USB keyboard nt3 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 itu ubuntu pokoknya yang tahun 2023 itu sudah hampir ada semua cuman saya kira pakai laptopnya sini saya gak bawa tinggal fonda tinggal fontanya nah ini Ini kalau Tadi ini Pak Paik hanya mengoprek ini Apa namanya? Makanya enggak ada pegonnya Enggak ada jawanya Enggak ada sundanya Karena ngopreknya enggak Enggak ini Enggak Enggak dimasukin Kalau kita pengen masukin Coba kita cari ya Kita refer di desktop ya Ini miliknya siapa sih? Loginnya pakai Saya cobain Mungkin milik saya masih bisa Kami bisa Kami bisa Nah ini Ini saya pernah Sudah pernah Kirim Cuma ini Kita lihat di Simbolnya Misalnya Pak Paik tadi Kayaknya enggak Enggak masukin yang lain ID H Bedanya sama Mirip Pak Paik tadi kan Jelas beda Kalau filmnya Pak Paik tadi Yang pertama itu Langsung Dia Nah ini kan Langsung dia Inggrisan arah Melayu Kalau disini Saya kembalikan bahwa Indonesia itu Latin Indonesia itu Latin Indonesia pertama Latin Yang kedua Indonesia arah Melayu Ponetik Ya Arah Melayu Ponetik itu digunakan Untuk Orang Aceh Malaysia Brunei Pokoknya orang Orang Melayu Selanjutnya Ini Ini Tandaan dari Ponetik Extended Nah ini Indonesia Arab Pagon Arab Pagon Jadi kalau saya Meninstal di Ubuntu Yang baru Ada Arab Melayu Arab Pagon Arab Pagon itu Bedanya Kalau Melayu itu Bahasa Melayu Menggunakan Tulisan Arab Kalau Pagon Hono Coroko Menggunakan Tulisan Arab Hono Coroko Doto Soolung Ngonggo Botongo Pokoknya H Ada di Arab Pakai H No Ada No Co Di Arab pakai apa Ada kan Titik 3 Jim Titik 3 Itu Itu yang ini Arab Pagon Oh ini berarti Coba Yang kita lihat Upstreamnya aja Coba ini ya Aslinya ini Ini kita lihat Ada berapa Yang sudah di Upstream Kita lihat Di Sibon Ini Ini Indonesia Ini Ini Indonesia Melayu Terus Aram Melayu Pagon Oh ini berarti Belum Dipindah Dari Jawa Jadi Ngopreknya itu Disimuli semua Jadi semua Karakter yang ada Di komputer Itu terdaftar Di Unicode Karakter yang ada Contohnya gini Mas Javanese Unicode Kita pakai Ini aja Nah ini Karakternya kan ini Ini sampai ini Nah ini Jadi dia kayak gini Un98x Berarti tambahin 0 Tambahin 1 2 3 Dan seterusnya Itu sebenarnya Kalau sampai Menguasa ini Itu membuat Karakter sendiri Bisa Membuat karakter sendiri Tapi nanti Tetap harus ada Apa namanya Fontanya Nah seperti ini Duh Unicode sekarang Versi Versi 15 Versi ini Jawa itu Sudah dari dulu Cuman ini Masih Terkendala Sampai sekarang Terkendala Makanya Paling gampang Saya pengen Teman-teman Disini tuh Nanti buat Font lah Buat Fonta Fonta apa aja Kalau Jawa Kesulitan Buat Font Sudah Misalnya Dari Sudah Kalau kesulitan Sudah Pokoknya Paling gampang Gampang lah Kan tadi Disini Paling gampang Ini kan Ini Ini Kalau Sudah Seperti ini Tulisannya Kotak-kotak Gitu aja Itu nanti Dibuat Menggunakan Font 4G Font 4G Sebentar lagi Pak Sogi Merilis Cara membuat Font Dengan Font 4G Sebentar lagi Saya harap Mas Irfan itu Buat 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 Fonta juga Karena apa Kalau kita Nggak ada Fontanya Kita Membuat Upstream Apa namanya Edit Di belakangnya Ini tadi Edit Di mana Ininya Ya percuma Ngetiknya Kotak-kotak Masalahnya Kebanyakan Buat Font Pond itu Di Indonesia Di komunitas Pond itu Pakai Inskip Inskip Tairingnya Nggak jalan Kalau Pond Itu Supama Bunuh Kita Nanti Dari Nulis Sama Nanti Ada Port Bermakin Biasa Dan Sudah Muncul Bawah Itu Bisanya Di Font Port B Kalau Buat Desainnya Di awal Pakai Inskip Kesulitan Tidak Kebaca Keiring Apa Apa Jadi Harus Gambarnya Disitu Nah Kebanyakan Orang Open Source Itu Buat Port Itu Pakai Inskip Baru Dipumpet Ke Font Port Port Bermak Port Jadi Ada Gajaran Untuk Aksara Khusus Kalau Itu Buat Itu Nanti Ada Kelas Ini Font Port G Contohnya Ini Kan Zaman Nese Ini Kan Nese Jaman Nese Jaman Nese Disini Kan Contoh KTLD AE01 Berarti Apa Pak AE001 Berarti Ini Ki Kan Ditulis Ki Itu Tulisannya UA901 Ya Itu Munculnya U 901 901 Kalau Di Shift Kalau diketik 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 Pakai shift UA90 Eh apa ini D 9DF 9D Berarti F Nah ini Apa ini Pasangan 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 Coba Kita kebawa lagi Ini UA 990 UA 980 9B8 990 Berarti ini kan Ya Yang keluar ini Jika di shift Berarti muncul 9B9 B9 Itu berarti Ini Muncul ini B9 Keliatannya I Keliatannya 1 2 3 4 5 6 7 8 O O O Memang Ya Sebenarnya Kalau Pond 4G Pakai Bedang Turun gunung Saya Belajar Dari Ya dulu Memang Yang Najarin Wendam Tapi Saya Tanya Tanya Saya Tanya Ya Paham Itu Pokoknya Kalau Belajar Ini Mogol Settingan Di Backend Yang Kalau Pengen Membuat Pond Dipersilahkan Ya Tapi Kalian Pakai Langsung Pond 4G Pakai Pond 4G Langsung Kalau Pakai Nanti Nanti Agak Rekod Kadang Putus N Sama N Nanti Nggak Puncul Terutama Titik Not Potong Potongan Itu Nggak Sama Rekod Lebih Pernah Coba Lebih Cepat Gambar Langsung Di Pond 4G Daripada Jari Inskip Dimasuk Di N N N N N N Kita Buat Dari Awal Sampai Edit Lebih Lama N Oke Kalau Nanti Buat Pond Pakai Pond Silahkan Pakai Pond 4G Monotor Kau Boleh Sudah Boleh Kawi Boleh Pokoknya Kita Kalau Bisa Di Semua Peralatan Elektronik Itu Ada Aksaran Samtaranya Biar Tidak Menggunakan Print Print Biasanya Kalau Orang Dulu Guru Bahasa Jawa Itu Kesulitan Biasanya Kan Sekarang Soalnya Online Itu Gambar Dikrop Ditaru Kalau Guru Bahasa Jepang Sudah Dari Excel Atau Dari Pengelola Kata Pengelola Dikopi Dipaste Di web Kita Pengennya Seperti itu Bukan Gambarnya Yang Dikrop Terus Ditaru Oke Sebenarnya Proyek Dari Dulu Kita Dari Tagah Kita Cuma Kita Tidak Terurus Dan Lanjutin Misensi Dan Lain Lain Oke Karena Waktunya Habis Terima Kasih Karena Kita Waktu Terbatas 45 Menit Terima Kasih Kepada Mas Mas Yang Telah Di Acara Ini Di Ruang 114 Mudah Mudah Kemudian Kita Bisa Ketemu Lagi Di Online Membahas Ini Atau Nanti Konsultasi Saling Sapa Di Online Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Fin Sé否 2 1 1 3 5 6